Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini. Wow, hari ini, hari ini Tok Guru Hadi Awang kena sekolah. Hari ini Tok Guru Hadi Awang kena tegur kau-kau punya. Ini kerana Tok Guru Hadi Awang sekali lagi menjadi keliru. Menjadi keliru dengan hukum hakam. Kali ini ya, tuan-tuan dan perempuan. Hadi makin keliru, kata hukum Islam tiada di NAA. Itu kata Khairuddin. Diterbitkan 13 September 2023 di Malaysia kini. Presiden PAS Abdul Hadi Awang ditegur. Kerana mengatakan, di dalam Islam tidak ada hukum pelepasan tanpa pembebasan. Atau di NAA daripada pertuduhan. Bekas pemimpin PAS yang kini telah menganggutai majlis ulama UMNO, Khairuddin Aman Razali berkata, Dakoan Hadi Awang itu bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Wah, Tok Guru Hadi Awang tak tahukah perkara ini. Sehingga terpaksa ditegur oleh majlis ulama UMNO pula. Wah, sampai Khairuddin Aman Razali mengatakan, Waibih Marang kini semakin keliru tentang hukum akam Islam. DNA itu adalah sebahagian daripada kerangka umum kaedah Islam Al-Aslu Baratul Zimah. Katanya pada satu kenyataan pada hari ini. Al-Aslu Baratul Zimah menyamai konsep seseorang itu tidak bersalah hingga dibuktikan sebaliknya di mahkamah dan secara ritual diterjemahkan kepada seseorang pada mulanya bebas daripada tanggungjawab. Khairuddin berkata, ini bermakna seseorang pendakwa dibenarkan melepaskan tertuduh jika ada keperluan untuk siasatan lanjut. Abdul Hadi Awang telah membuat kenyataan mengenai tiada hukum DNA dalam Islam di Dewan Rakyat pada hari ini. Dia memetik kisah bagaimana pemerintah Utamia Sultan Muhammad Al-Fatih yang juga dikenali sebagai Mahmed Penakluk telah didapati bersalah kerana tersilap memotong tangan seorang arkitek bukan Islam. Bagaimanapun arkitek bukan Islam itu memilih pampasan seumur hidup dan bukannya meminta supaya tangan pemerintah dipotong juga sebagai hukuman balasan. Menurut Hadi Awang, kisah ini menunjukkan kuasa untuk mengampun, menuntut tindakan sama rata atau menerima pampasan adalah budi, bicara pengadu. Dalam Islam tak ada dilepaskan tanpa dibebaskan, kata beliau. Mesti dikenakan hukuman, katanya. Kata Hadi Awang dalam sisi perbahasan kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12, RMK-12. Hadi berkemungkinan besar mengulas kes timbalan Perdana Menteri Menteri, iaitu Ahmad Zahid Amidi yang telah dilepaskan tanpa dibebaskan daripada pertuduhan di mahkamah. Ini berikutan pendakwaraya telah menarik balik pertuduhan rasuah terhadapnya dalam kes siasana kalbudi. Pendakwaraya telah memetik keperluan untuk siasatan lanjut sebagai salah satu sebab pertuduhan itu ditarik balik. Khairuddin berkata kenyataan Hadi Awang nampaknya menggalakkan rakyat berfikir bahawa sesiapa yang didakwa langsung telah dihukum bersalah. Ini kaedah yang sangat salah, katanya. Bercanggah dengan Islam, katanya lagi. Jadi, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian nampaknya sekarang ini Hadi Awang kena sekolah oleh ulama. Jadi, tak tahulah siapa yang lebih ulama. Kita tunggulah nanti. Okay, bye. Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi suara rakyat bergemar di channel ini. Sudah banyak kali gagal. Bekali-kali-kali gagal. Kini masa untuk Mahiaddin Matyasin berundur telah tiba. Itu kalau dia sedarlah. Itu ditulis oleh sahabudin usin di sahabudin.com.net 10 September yang lalu lagi. Satu perkara yang tidak boleh dinafikan berikutan kekalahan PN di dalam dua PRK di Johor pada semalam ialah bertambahnya lagi koleksi kegagalan Mahiaddin Matyasin selaku ketua gabungan tersebut. Meskipun ada cubaan untuk menutup malu kononnya kekalahan itu adalah kekalahan bermaruah lantaran undi PN yang bertambah manakala undi PH pula berkurangan tetapi dalam apa juga perlawanan di dunia ini apapun perlawanan di dunia ini kalah tetap kalah kalah tetap kalah walaupun dengan perbezaan satu undi je pun kalah tetap kalah dengan itu tidak ada hukum untuk memaruahkan kekalahan PN itu dengan apa juga selimut yang semata-mata untuk menutup kegagalan yang makin bertimpa kegagalan pertama Mahiaddin Matyasin ialah bila beliau gagal membawa PN untuk memenangi PRU15 yang lalu di mana gabungan itu hanya mampu memperolehi 74 kerusi parlimen berbanding PH yang sebanyak 82 kerusi kegagalan dalam PRU15 itu pula disusuli pula dengan kegagalan kedua iaitu gagal menubuhkan kerajaan melalui cubaan untuk mengumpul akuan bersumpah SD termasuk dengan cuba untuk mencuri sokongan sejumlah kecil ahli parlimen daripada barisan nasional pun gagal juga hakikatnya kegagalan itu lebih menyerlahkan lagi hakikatnya kegagalan itu lebih menyerlahkan lagi kerakusan Mahiaddin Yassin untuk berkuasa tanpa beliau menyedari di bawah undang-undang anti lompat parti yang telahpun diluluskan di parlimen SD secara pribadi oleh mana-mana ahli parlimen sudah tidak terpakai lagi pokoknya macam mana Mahiaddin nak jadi Perdana Menteri buat kali kedua jika undang-undang dalam negara pun gagal difahaminya kemudian apabila yang dipertuan agung memanggil semua ketua parti untuk menumbuhkan kerajaan perpaduan disebabkan tiada mana-mana pihak yang beroleh majoriti secara sendirian Mahiaddin dengan sombong dan ego menolak titah murni daripada baginda itu berikutan enggan menyertai kegagalan perpaduan kegagalan pula menyertai kerajaan perpaduan dan semua parti yang lain pula setuju maka temerjadilah temenjadilah BN sebagai pembangkang panahkala BN yang cuma ada yang cuma ada 30 kerusi sahaja di kerusi parlimen berjaya menjadi sebahagian daripada kerajaan dan ini adalah kegagalan ketiga Mahiaddin terutamanya gagal gagal menyekat UMNO daripada menjadi kerajaan adalah tamparan paling pedih yang dirasai oleh BN hinggalah sekarang seorang pemimpin bersatu pernah berkata jika bukan Mahiaddin mengetuai BN ketika itu kemungkinan besar hari ini BN adalah sebagian daripada kerajaan perpaduan sebagaimana yang telah dititahkan oleh Agung artinya kegagalan PN menjadi kerajaan selepas PRU 15 yang lalu sebagian besar penyebabnya kalaupun tidak semua terletak pada diri dan keeguan Mahiaddin selaku mengurusi PN kegagalan keempat Mahiaddin adalah apabila beliau bercita-cita besar mau menjadikan PRN di enam negeri baru-baru ini sebagai referendum untuk menolak Anwar Ibrahim sebagai Perdara Menteri apa yang terselah kemudiannya keputusan PRN itu bukan saja membuatkan PHBN berjaya mempertahankan tiga negeri yang sedia dikuasainya yaitu Selangor Pulau Pinang dan Negeri Sembilan bahkan undi popular PN kurang daripada 17 ribu berbanding yang diperoleh oleh PHBN siapa yang kalah referendum akhirnya kegagalan kelima Mahiaddin adalah kerana gagal menunjukkan teladan yang baik dalam kes menantunya Adlan Berhan yang didapati melarikan diri ke luar negara dan kini telah diletakkan dalam notis merah serta menjadi buruan intipol Adlan melarikan diri ke luar negara dipercaya untuk mengelak siasatan SPRM terhadapnya dan sebagai pemimpin utama blok pembangkang Mahiaddin seharusnya menunjukkan teladan meminta menantunya segera pulang atau memberi maklumat di mana keberadaan menantunya itu memberi jawaban no comment ketika ditanya sebelum ini bukan petunjuk sikap yang bertanggung jawab beliau sebagai seorang pemimpin dalam PRK parlimen pula yang diadakan selentak dengan PRK dunsim panzeram pula cita-cita Mahiaddin adalah untuk menafikan majoriti 2.3 kerajaan perpaduan yang sekarang mempunyai sokongan sebanyak 148 memandangkan hasrat itu juga gagal menjadi kenyataan ia dengan sendirinya menjadi kegagalan ke-6 buat Mahiaddin gagal menang dalam 2 PRK di Johor selain menunjukkan gabungan itu gagal menafikan majoriti 2.3 kerajaan perpaduan malah memperlihatkan PN gagal dalam cita-cita untuk merampas negeri itu dalam PRU seterusnya maklumat banyak pihak menyebut faktor penyumbang khususnya adalah disebabkan faktor calon yang tidak begitu diterima oleh rakyat setempat tetapi tetap menjadi pilihan Mahiaddin sama sebagaimana Cegubat sebelum ini menyalahkan Mahiaddin atas kegagalan PN menawan negeri 9 yang banyak disebabkan oleh pemilihan calon-calon tidak berkualiti keadaan yang sama sebenarnya berulang lagi dipulai mudah kata semua siri kegagalan PN sejak PRU 15 tidak lain penyumbang utamanya adalah Mahiaddin pelaku nakoda yang semakin kehilangan wibawanya ok kita jumpa lagi bye bye